...dan sekian PSSI, karena beberapa menteri lain sedang ada di lapangan di malam. Pak Menko, PMK, tadi diwakili oleh deputi, Pak Meldoko diwakili deputi, kemudian Pak Menpora juga diwakili oleh deputi. Tapi keputusannya sudah selesai dan yang pokok-pokok sudah diumumkan, yang follow up ini ada dua yang tadi sejanjikan dalam 24 jam ke depan akan segera diumumkan. Pertama, pemerintah akan memberikan santunan. Atau tepatnya, Presiden Republik Indonesia akan memberikan santunan kepada para korban. Tentukan tim gabungan independen pencari fakta atas kasus itu. Itu tadi yang sudah diumumkan, timnya akan diumumkan sekarang, siapa saja tim gabungan ini. Maka saya mulai dari yang pertama. Presiden Republik Indonesia memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dan pejabat-pejabat pusat terkait yang telah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menangani tragedi dan juruhan. Sehingga pada saat ini, sesudah dua hari kita melewati ketegangan karena kasus itu. Sekarang ya kita masih tegang, masih berduka, masih juga menyatakan belasung kawasan. Tetapi sekarang semua sudah teridentifikasi. Semua sudah ditangani baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan stadion kaguluhan. Nah sekarang pemerintah dalam lini Republik Indonesia sudah mendengar informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang kunai. pun Bang Jawa Timur sudah juga memberikan santunan badan amir zakat, memberikan santunan bahas nas, juga memberikan santunan kepada semua korban. Bupati dan wali kota juga sudah memberikan santunan kepada korban masing-masing yang kisarannya antara 10-15 juta. Nah untuk ini Presiden juga sebagai tanda bela sungkawa meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi Presiden berkenan untuk juga memberi santunan kepada setiap korban jiwa itu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini akan segera dilaksanakan tinggal kita atau kami mencocokkan dulu data-data administratif dengan PEMDA atau dengan lembaga-lembaga lain yang menurus. Saya ingin menyampaikan salam kembali dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sebagai santunan oleh Bapak Presiden sebesar 50 juta untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 korban. Mudah-mudahan itu dilihat sebagai tanda empati dan kehadiran negara. Tidak dilihat jumlahnya, tapi empati kepala negara dan kehadiran negara. Terima kasih untuk semuanya yang telah bekerja dengan cepat dan penuh kesabaran dalam menyelesaikan kaksus ini. Sedangkan kami akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruktur Bapak Presiden tentang kasus ini. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Silahkan teman-teman. Kalau terkait dengan santunan, monggo yang bertanya, mungkin ada dua atau tiga penanya sebelum kita masuk pada pengumuman tim gabungan independen pencari fakta. Silahkan. Soal santunan dulu. Ijin Raya, Pak, dari detik.com. Selain Raya, siapa lagi? Saya list dulu soal santunan. Suara. Default Kompas TV, Pak. Siapa? Default Kompas TV, Pak. Default Kompas TV. Oke, Raya dan Tiva. Oke, Raya silahkan. Ijin, Pak. Saya ingin menanyakan soal santunan. Ini kan sudah ditetapkan. Masing-masing sebesar 50 juta ya, Pak. Untuk 125 korban ini. Kalau boleh tahu, secepat-cepatnya akan diberikannya kapan ya, Pak? Karena kan tadi Bapak bilang akan ada pencocokan data juga secara administratif. Nah, untuk selain korban jiwa, apakah korban lainnya yang ada di rumah sakit juga akan dibantu oleh pemerintah? Begitu saja. Terima kasih, Pak. Ya, pencocokan data sekiranya tidak lama. Kita tinggal minta nama dan alamat ke Pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu, itu namanya dan ini alamatnya. Cuma itu saja. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama. Nah, kita untuk korban yang luka-luka itu sudah memerintahkan Menteri Kesehatan bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pengobatan atau pengobatan dan perawatan itu ditanggung oleh negara. Tinggal nanti diurus di, apa namanya, secara administratif disampaikan. Jadi rumah sakit nanti negara akan menang dulu itu. Negara dalam arti pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah itu akan menjamin itu semua. Itu saja. Oke, itu Raya. Berikutnya, Tifal, Pak Pes TV. Silahkan, Tifal. Mau menguatkan pertanyaan dari Mbak Raya sebelumnya nih, Pak Menko. Berarti sistemnya ini dari pemerintah daerah akan jemput bola mencocokkan data ya? Atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima santunan ini entah masalah administrasinya harus dilengkapi atau hal-hal lain gitu, Pak Menko. Mohon menjelaskan. Ya lah, kita nggak akan terlalu birokratis. Nanti nih, sespri saya akan telpon ke Jawa Timur minta daftarnya gitu aja. Lalu kita baca benar apa nggak kan gitu. Lalu segera kita eksekusi. Mungkin besok atau besok lusa kalau dananya itu sudah bisa kita eksekusi gitu. Tapi kan harus tahu dulu nama-nama dan alamatnya itu. Itu tidak akan lama lah. Tidak akan bertele-tele juga gitu. Baik, cukup ya teman-teman. Untuk yang santunan ya. Berikutnya Pak Menko akan menyampaikan apa namanya, Tim Gabungan Independen Mencari Fakta Tragi Kanjuruhan. Monggo Pak. Saudara, di antara keputusan-keputusan yang tadi saya bacakan. Coba mana HP saya bacakan dulu lagi aja. Saya baca dulu lagi ya. Jangan-jangan Anda ada yang belum. HP saya tadi di sini. Ditunggu ya teman-teman ya. Biar nombong. Baik, saudara sekalian. Tadi seperti sudah tersiar luas di berbagai media masa. Saya membacakan keputusan-keputusan Rakor Pol Hukam yang diminta segera dilakukan oleh Presiden. Yang keputusannya sebagai berikut. Tadi nih, biar nyambung. Karena saya akan nyambung ini lagi. Untuk tindak pertama, untuk tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam waktu dua atau tiga hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum. A, penegakan disiplin kepada pejabat-pejabat struktural Polri di daerah terjadinya teristiwa. Penertiban. Yang kedua, atau B, penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup dua alat bukti. Kemudian, Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan. Kemudian, pimpinan TSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya tragedi kanjuruhan tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNT, dan PSSI. Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu dua minggu sampai paling lama, satu bulan, dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari, dua hari ini. Lalu yang keempat, Kementerian Kesehatan akan menangani pengobatan korban yang luka-luka di rumah sakit dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah. Beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dapat dikoordinasikan dengan penda setempat. Nanti kita lihat yang sudah dibayar itu siapa yang belum terbayar itu siapa tinggal koordinasikan tetapi jangan dipersoalkan kepada orang yang sedang berobat. Jangan ditanya biayanya kepada orang yang sedang berobat atau sedang berawat. Yang kelima yang terakhir Minpora supaya mengundang pimpinan PSSI KONE semua panitia pelaksana daerah pemilik klub dan lain-lain untuk memastikan tegaknya peraturan pertandingan baik yang dibuat oleh FIFA maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan. Jadi sekarang penyelenggaraan pertandingan itu oleh Presiden akan minta dihentikan. Sebelum dinormalkan dan dimulai lagi itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi mentora. Nah, saudara sekalian tadi yang kedua itu kan ada pembentukan TGIPF. Nah, nama-nama tim pimpinan dan anggota tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja. Saya bacakan sebagai berikut. Ketua Menko Polhukam Mahfud MD Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali Sekretaris Dr. Nur Rahmat SHMH mantan Jampidum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan mantan Deputi 3 ke Menko Polhukam. Itu pimpinannya Ketua Menko Polhukam Wakil Ketua Menpora Sekretaris Nur Rahmat SHMH Mantan Jampidum atau Mantan Deputi 3 Kemen Polhukam. Anggota Satu Profesor Dr. Renal Kasali Akademisi UI Dua Profesor Dr. Sumaryanto Rektor UNY Tiga Akmal Marhali Pengamat Olahraga Koordinator Safe Hour Soccer Empat Anton Sanjoyo Jurnalis Olahraga Pada Harian Kompas Lima Nogroho Setiawan Mantan Pengurus PSSI Dengan Lisensi Dari FIFA Enam Lieutenant General TNI Purnawirawan Doni Doni Munardo Mantan Kepala BNPB Tujuh Majen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno SIP MSC Wakil Ketua Umum Satu Kone Delapan Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani Mantan Wakapolda Kalimantan Barat Sembilan Laude M. Syarif SHLM PSD Kemitraan Mantan Pimpinan KPK Sepuluh Kurniawan Dwi Yulianto Mantan Pemain Sepakbola Tim Nasional Strip AP PPI Demikian Jumlah Tim Ada Tiga Pimpinan Dan Sepuluh Anggota Sehingga Ada Tiga Belas Silahkan Kalau ada Yang Mau Tanya Dalam Urusan Tim Sekarang Silahkan Teman-teman Ada Yang Menanyakan TGIPF Soal Pembentukan TGIPF Ini Prof Maafut Prof Maafut Izin Saya Sandri Sandri dari IDN Selain Sandri Siapa lagi Silahkan Santi dulu aja Baik, terima kasih Prof. Mahfud atas kesempatannya Saya ingin menanyakan dua pertanyaan Pertama, hasil output dari TGIPF ini Yang akan dihasilkan itu apakah berupa rekomendasi saja Dan ditujukannya itu ke siapa Karena di saat yang bersamaan PSSI juga turut membentuk tim investigasi sendiri Jadi apakah akan tumpang tinggi dengan tim investigasi Yang sudah dibentuk oleh pihak PSSI Kemudian yang kedua, mulai bekerjanya Kan berarti terhitung mulai hari ini ya Prof. Mahfud ya TGIPF-nya ini ya Prof, hingga tiga pekan ke depan Itu proses pengumpulan datanya dimulai dari mana Dan siapa-siapa saja kira-kira yang akan dimintai keterangan Itu saja, terima kasih Prof. Mahfud Oke, jadi outputnya ini nanti disampaikan kepada Presiden Untuk penilaian kebijakan keolahragaan nasional Khususnya persepak bolaan secara menyeluruh Itu satu Yang kedua, mungkin saja dari hasil TGIPF ini Ditemukan pelaku-pelaku tindak pidana Selain yang telah ditangani oleh Polri secara pro justisia Tadi kan ada keputusan Polri dalam waktu dekat Supaya melakukan tindakan hukum atau memproses Mereka yang secara brutal telah melakukan kesalahan Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap semua jabatan di Provinsi Jawa Timur Itu tadi keputusannya Nah, mungkin saja nanti ditemukan hal yang sesudah diselidiki Ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang lebih besar bukan pelaku lapangan Mungkin ya, mungkin Atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang yang ada dibalik yang sekarang terlihat itu Nah, ini nanti tentu akan disalurkan lagi ke Polri Untuk diproses secara hukum Kalau misalnya permainan itu karena uang dan itu menyangkut jabatan Bisa saja nanti diserahkan ke KPK juga Bisa Itu nanti kita lihat saja Ini kan tadi dalam 2-3 hari ke depan Tindakan hukum pidana untuk pelaku lapangan yang brutal Itu yang sudah bisa dilihat Misalnya di TNI, Pak Yuma sudah menyatakan Sudah punya datanya dan akan segera ditindak Yang Polri juga tadi sudah mengatakan memeriksa 18 orang Itu kan baru pelaku-pelaku yang di depan ya Yang terlihat di video dan sebagainya Nah, di balik ini kita tidak tahu Nanti tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden Dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini Besok, ini makanya saya umumkan sekarang Karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton Dan berbagi tugas Memanggil siapa dan menemui siapa Melihat apa Itu besok akan dibicarakan Nah, itu jawaban saya Ya Itu ya Santi ya Yang lain silahkan masih ada Satu orang lagi boleh Ada Stanley dari Ruters Silahkan Stanley Pak, mafut terima kasih pak Ya saudara baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menkopol Hukam Mahfud MD Yang menyatakan bahwa pemerintah segera membentuk TGIPF Yang diketuai oleh Menkopol Hukam dan wakil ketua oleh Menpora Dan juga sejumlah anggota yang terdiri dari pengamat olahraga Jurnalis olahraga hingga mantan pemain timnas Tim TGIPF ini nantinya akan bekerja selama dua minggu hingga satu bulan ke depan Dimana hasilnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selain itu, Saudara Menkopol Hukam juga menyampaikan Bahwa Presiden akan memberikan bantuan ataupun santunan kepada korban tewas sebesar 50 juta rupiah Untuk masing-masing korban meninggal dunia Santunan ini akan diberikan kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari ke depan